Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi dengan saya Ano di Bro Ano Dan salah satu berita yang paling viral dan hangat juga selama ini adalah Adanya uji emisi terhadap kendaraan-kendaraan Baik roda 4 maupun roda 2 yang ada di Jakarta Menyusul dengan adanya pencemaran udara yang sangat amat buruk Yang terjadi di Jakarta Dan yang membuat viral adalah Beberapa motor yang selama ini dipanggil atau diajak untuk melakukan uji emisi Dan ketika ditemukan standar emisinya mereka lebih dari yang disyaratkan Mereka langsung dikenakan tilang bos Waduh Itu jadinya kayak merasa Berasa kayak jebakan Batman ya Makanya ada banyak diantara pengendara atau pemilik kendaraan yang Pada saat mereka ikut program untuk melakukan uji emisi kendaraannya dan dikenakan tilang Itu protes atau merasa keberatan kok tiba-tiba langsung tilang gitu kan Ini sebenarnya memang menurut saya itu hal yang cukup konyol juga ya Kenapa gak dikaji dulu Dipelajarin dulu apa impactnya Karena dengan adanya pemberitaan yang semacam itu Orang yang selama ini memang termasuk kendaraannya itu masuk dalam kategori Penghasil gas buang yang gak ramah lingkungan Itu mereka gak mau untuk datang uji emisi Karena risk kan daripada kita ditilang Ya mending sekalian gak usah ikut uji emisi aja Ya kayak gitu Dan berita ini dibahas dalam banyak berita online Termasuk berita yang paling konyol juga bukan konyol ya Paling kreatif juga menurut saya Kreatif Saya ngambil sisi yang lebih positif dibanding kata-kata konyol Tapi kreatif menurut saya Dimana diangkat di laman berita online Gridoto.com disampaikan bahwa Campuran bensin dengan minyak kayu putih bisa turunkan emisi gas buang kah? Wah menurut saya ini kreatif banget ya Bisa gak sih ya? Apa? Minyak kayu putih itu menurunkan emisi gas buang Setelah ini kita tahu bahwa minyak kayu putih itu adalah Salah satu alat yang Salah satu semacam kayak minyak terapi atau obat yang selama ini kita pakai Untuk termasuk pada saat covid kemarin Minyak kayu putih menjadi salah satu yang paling laris harusnya Nah di Gridoto disampaikan bahwa Benarkah mencampur bensin dengan minyak kayu putih bisa menurunkan emisi gas buang kendaraan? Ini yang akan kita bahas So buat kalian yang ada di Jakarta dan selama ini masih terkendala Atau masih merasa was-was menggunakan kendaraannya karena adanya uji emisi Maybe kalian butuh untuk mencampurkan minyak kayu putih ke dalam tanki bahan barang kalian Biar kalian lolos uji emisi Kalau ini berhasil sih harusnya Ini ya Produsen minyak kayu putih itu masuk dalam Kategori produsen itu ya Suku cadang otomotif juga jadinya Nah Selain bermanfaat buat kesehatan Minyak kayu putih dipercaya bermanfaat untuk menekan emisi gas buang kendaraan Wow ini yang masih menjadi pertanyaan apakah benar apa enggak ya Harus dibuktikan soalnya Kalau benar ya Tentu akan sangat Akan bertambah manfaat daripada minyak kayu putih ini Pasalnya minyak kayu putih itu sendiri punya Menjadi salah satu bahan dasar yang digunakan untuk Pembuatan aditif bensin Kreatif juga ya minyak kayu putih jadi aditif bensin Saya heran tuh Atau mungkin kalian yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar Siapa yang pertama kali mencetuskan minyak kayu putih itu bisa menurunkan emisi gas buang Wah itu orangnya top banget Nah Yang termasuk ke dalam minyak astiri seperti minyak kayu putih Caju putih itu apalagi ya Caju put dan clove oil Atau minyak cengkeh bisa untuk membuat campuran bahan bakar minyak Ujar Febri Febri Aldino Owner dari Isuma Fuel Rebuilder Wah luar biasa Produsen sat aditif BBM kepada Great Otto Wah Kalau misalkan udah ada brand yang pake Atau udah ada bengkel yang pake itu Artinya Harusnya ini udah bener-bener teruji ya Dan bener-bener Udah bisa diaplikasikan ke kendaraan kita intinya Menurut Febri Dalam minyak cengkeh dan minyak kayu putih Terdapat sat senyawa Eguenol Yang bisa membantu proses pembakaran Wah Hmm Ya pastinya pada saat dimasukkan ke dalam tegi bahan bakar Minyak kayu putih akan bincampur ke bahan bakar Dan pastinya akan masuk ke ruang bakar Nah pada saat masuk ke ruang bakar Keluar kekenal pot Kita gak tau bahwa apakah itu bener-bener Apa berpengaruh terhadap gas buangnya Atau kondisi kadar emisi gas buangnya Kandungan Eguenol berperan untuk memperkaya kandungan oksigen dalam bahan bakar Jelas Febri Nah Harusnya kalau seperti itu Hmm Berperan untuk oksigen ya Harusnya bagus ya untuk Emisi gas buangnya Nah bertambahnya kandungan Atom oksigen ini akan berperan untuk Mengoksidasi jelaga dan gas karbon Monoksida di dalam ruang bakar Wah luar biasa Efeknya proses pembakaran akan menjadi lebih baik Atau lebih sempurna Tambahnya saat dibungi melalui pesan singkat pada hari Senin Tanggal 1199 tahun 2023 Nah itu penjelasannya ya Jadi harusnya memang Ini berimbas pada efek pembakaran yang menjadi lebih baik Atau lebih sempurna Dengan tambahan Minyak kayu putih So buat kalian yang selama ini kepengen Pembakaran motornya atau mobilnya jadi lebih maksimal Hmm Tambahkan Sat Minyak kayu putih ke dalam kege bahan bakar kalian Tapi gak tau ya Ini belum teruji Durabilitynya Apakah bisa kepake lama Atau enggak Atau membuat Kerusakan pada ruang bakar kalian Dan saya juga gak tau intinya Nah Penggunaan senyawa iguanol yang terdapat pada minyak kayu putih Maupun minyak cengkeh Dan dampaknya ke emisi gas buang Sudah pernah diteliti oleh mahasiswa jurusan teknik Universitas Brawijaya Tonu Unibrau Wah luar biasa Nah Hasil penelitian menunjukkan bahwa Semakin tinggi presentasi iguanol pada campuran bahan bakar N-heptana Menyebabkan turunnya konsentrasi gas karbon monoksida atau CO yang Dan mengikat konsentrasi gas CO2 Wah luar biasa Artinya Berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh mahasiswa Unibrau Teknik atau cara ini Efektif untuk Memaksimalkan gas buang yang lebih ramah lingkungan Dan ya sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi Ya kalau misalkan memang ini sudah teruji Dan aman untuk digunakan dalam kendaraan kita Ya harusnya Bisa diproduksi lebih Masa lagi Untuk minyak kayu putihnya Atau minyak cengkehnya Biar Ada yang khusus untuk kesehatan Jadi Kita nanti kebayang ada dua jenis minyak kayu putih Minyak kayu putih untuk Human atau orang atau manusia Dan minyak kayu putih untuk mesin Tapi dengan bahan yang sama Luar biasa Bisa tuker-tukeran kita Under deal untuk manusia Bisa tukeran sama under deal untuk motor kita Waduh Luar biasa Nah gak kebayang itunya Nah itu yang bisa kita share kali ini Kalau ada yang keliru dan salah Mohon saya dimaafkan Dan kita ketemu pada update informasi Yang seru menarik berikutnya Di Bro Ano Dan buat kalian yang baru Ketomong channel kita Jangan lupa di pojokan sebelah kanan Bawah Tombol subscribe Dan gambar jempol ke atas Dan jangan lupa di share kemana-mana juga Nah makasih sekali lagi Untuk link beritanya Kita sampaikan di deskripsi Yang ada di bawah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan bye-bye